Arapaima raksasa, juga dikenal sebagai pirarucu atau Arapaima gigas, merupakan primadona sungai Amazon yang mengejutkan dengan ukurannya yang besar dan kepribadiannya yang unik. Dianggap sebagai salah satu ikan air tawar terbesar di dunia, kehadiran Arapaima gigas memberikan warna yang khas di perairan tropis Amerika Selatan, khususnya di lembah sungai Amazon. Ikan Arapaima adalah salah satu hewan purba yang telah menetap di perairan daerah tropis Amerika Selatan sejak zaman dahulu. Keunikan sistem pernapasannya menjadikan Arapaima gigas menonjol di antara spasis ikan lainnya. Meski memiliki badan yang besar, insangnya sangat kecil sehingga ikan ini harus secara teratur muncul ke permukaan untuk menghirup udara dengan mulutnya yang berfungsi sebagai paru-paru. Ditemukan di sungai, danau, atau rawa di sekitar hutan hujan Amazon, Arapaima gigas memiliki karakteristik fisik yang mencolok. Mampu tumbuh hingga mencapai panjang 3 meter dan berat 200 kilogram, ikan ini memiliki sisik abu-abu dengan bintik-bintik merah hingga hijau kaitaman yang menarik. Siripnya yang membentang sampai dekat ekor memberikan kesan seperti pirana. Meskipun sebenarnya mereka lebih bersahabat. Meskipun memakan ikan, buah-buahan, biji-bijian, dan serangga, reputasi Arapaima gigas sebagai predator ganas juga tidak bisa diabaikan. Kemampuannya memangsa berbagai jenis binatang lain seperti burung, kadal, bahkan primata kecil menjadi bukti betapa kuatnya posisinya di rantai makanan. Namun, keberadaan Arapaima gigas tidak selalu membawa berkah di semua lingkungan, termasuk di sungai-sungai Indonesia. Ikan ini dilarang di perairan Indonesia dikarenakan sifat dan ukurannya yang kompetitif dan agresif. Mereka menjadi ancaman serius bagi organisme lain dalam ekosistem lokal. Untuk melindungi ekosistem dan menjaga keseimbangan alam, pemerintah negara-negara di Amerika Selatan menetapkan peraturan yang menyatakan bahwa Arapaima termasuk jenis hewan yang dilindungi.